Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Welcome to Naila Elhak channel Teman-teman semua Di video kali ini kita bakal Bikin tutorial lagi Yaitu cara edit foto ala Virtual photoshoot Nah editnya gampang banget guys Jadi cuma pake handphone doang Dan kalian juga bisa milih beberapa aplikasi Untuk edit fotonya Yang pertama ada Lightroom Nah Lightroom ini Untuk edit filter di foto kalian Jadi kalo semisalkan Kalian fotonya belum pake filter Kalian bisa edit fotonya Di aplikasi Lightroom atau Visco Atau aplikasi filter yang lainnya Tapi di video kali ini Aku pake Lightroom Untuk edit fotonya guys Jadi aplikasi yang kedua namanya Lens Distortions Nah aplikasi ini untuk menambahkan Blurry effect di foto kalian Seperti ini Nah jika kalian ingin menambahkan Blurry effect seperti foto tersebut Kalian bisa menggunakan aplikasi ini Dan aplikasi ini tersedia di Playstore Di aplikasi yang ketiga Ada Unfold dan Story Art Ini juga tersedia di Google Playstore ya guys Kalian bisa pilih salah satu Di antara Unfold atau Story Art Atau misalkan mau pake dua-duanya juga boleh Aplikasi ini fungsinya untuk ngegrid foto kalian Dan kalian juga bisa pilih Bingke yang lucu-lucu untuk foto virtual photoshoot kalian Jika kalian melihat foto virtual photoshoot yang menggunakan bingke seperti ini Nah biasanya ini di edit di Unfold guys Atau di Story Art Atau mungkin ada aplikasi yang lainnya Oke teman-teman Jadi tanpa banyak basa-basi Langsung aja yuk ke tutorialnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Selamat menonton! Halo teman-teman semua Jadi langsung ke tahap editingnya ya Yang pertama itu pake Lightroom Kita buka aplikasi Lightroom Dan ini aku udah uploadin beberapa foto Yang bakal aku edit Dan aku juga udah edit satu foto Yaitu yang ini Jadi kurang lebih Aku bakal edit foto pake filter yang seperti ini Nah untuk detailnya Aku bakal kasih tau kalian Untuk cahayanya Nah pencahayaan Min 0,66 Dan untuk kontrasnya Min 100 High Glide-nya Min 52 Bayangannya Min 31 Warna putihnya Min 48 Dan yang hitamnya Min 45 Nah cuma segini Yang bagian Ini ya pencahayaan Dan untuk warnanya Aku pake temperaturnya 10 Coraknya 17 Vibrance-nya 49 Dan kejenuhannya 19 Dan untuk warna campuran Disini Rona merahnya Kalian bisa lihat sendiri Nanti aku bakal simpen keterangannya Di samping Untuk warna orange Seperti ini Untuk warna kuning Seperti ini Untuk warna hijau Seperti ini Untuk warna biru muda Biru tua Ungu Dan pink Oke teman-teman Jadi Cuma segitu Preset warnanya Dan bakal aku Tempel Ke foto Yang Akan aku edit Klik yang titik 3 Di atas itu Terus klik salin pengaturan Klik ok Nah Kalian tinggal tempel deh Oke teman-teman Jadi Semua fotonya Sudah aku edit Dan sekarang Kita bakal Save ke perangkat Caranya Teken Terus klik 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 Terus Habis Klik yang ini Share Dan simpan ke perangkat Tunggu Sampai Semuanya Beres Di Export Oke teman-teman Dan ini Sudah Selesai Di save Oke teman-teman Untuk efek Blur-blurnya Atau cahaya Kayak gitu Kalian bisa Pake Aplikasi LD Atau Lens Distortion Nah Apa tuh Gimana Bacanya Nah Terus Kalian Choose A photo To edit Nah Kalian tinggal Pilih Fotonya Yang bakal Kalian edit Ini aja Nah Kalian bisa Pilih Banyak banget Efek-efek Cahaya Nah Kalian bisa Pilih Banyak banget Efek-efek Cahaya Disini Seperti ini Ini Kayak Gini Terus Ini Asep Ini Snow Shimmer Dan Masih banyak Lagi Nah Contohnya Disini Aku bakal Pake Yang ini Nah Kalian Bisa Kecilin Bisa Ngebesarin Kayak gitu Guys Nah Bisa atur-atur Juga Mau Kayak Gimana Posisi Cahayanya Nah Terus Disini Kalian Bisa Atur Mouse Gimana Blurnya Kalau Ini Blur Banget Kalau Ini Gak Terlalu Blur Kayak Gitu Guys Nah Terus Intensitas Blurnya Juga Kalian Bisa Atur Nah Seperti Ini Terus Disini Ada Brightness Atau Ada Cahaya Yang Ini Cerah Yang Ini Gak Terlalu Cerah Kayak Gitu Guys Terus Ada Opacity Kalau Ini Semakin Semakin Menghilang Kalau Ini Lakin Tebel Kontrasnya Juga Kalian Bisa Atur Mouse Gimana True Saturation Kalau Ini Disini Dingin Kalau Disini Nambah Warm Atau Hangat Terus Colour Kalian Bisa Pilih Warna Apa Kayak Gitu Guys Nah Kalau Flip H Ini Berarti Ngatur Cahayanya Mau Di Sebelah Kanan Atau Kiri Kayak Gitu Kalau Flip V Yang Ini Atas Sama Bawah Kalian Mau Di Posisi Mana Cahayanya Kayak Gitu Guys Nah Contohnya Kita Hapus Dulu Aku Mau Pakai Yang Ini Cahayanya Dan Aku Nggak Akan Edit Lagi Karena Segini Menurutku Udah Bagus Nah Kita Atur Misalkan Cahayanya Seperti Ini Nah Kita Tinggal Save Udah Langsung Kesave Di Galeri Kalian Gampang Kan Setelah Itu Kita Masuk Ke Unfold Nah Masuk Ke Unfold Disini Aku Nggak Pake Yang Premium Ya Teman Teman Terus Klik Halamannya Dan Kita Klik Yang Plus Nah Kalian Bisa Pilih Banyak Banget Bingke Yang Kalian Bisa Gunakan Karena Aku Nggak Pake Unfold Yang Pro Jadi Aku Cari Yang Gratisan Disini Nah Aku Pilih Yang Yang Nine Nah Kalian Bisa Pilih Sesuai Dengan Keinginan Kalian Dan Aku Bakal Pake Yang Ini Bingkeinnya Oke Teman Teman Setelah Itu Kita Klik Yang Plus Klik Gallery Terus Kita Pilih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Klik Selesai Nah Setelah Itu Kalian Tinggal Atur Deposisinya Sesuai Dengan Keinginan Kalian Oke Kurang Kurang Lebih Seperti Ini Kurang Lebih Seperti Ini Terus Abis Itu Kita Tinggal Save Ke Perangkat Anda Udah deh Jadi Ke Save Tinggal Lihat Di Gallery Nah Yang Kedua Yaitu Kita Pakai Story Art Disini Aku Gak Pakai Yang Premium Juga Atau Yang Pro Nah Kalian Tinggal Pilih Banyak Banget Frame Framenya Yang Lucu Dan Disini Aku Mau Pakai Yang Film Nah Klik Yang See Call Nah Kalian Bisa Pilih Itu Banyak Banget Dan Disini Aku Bakal Pakai Yang Mana Ya Nah Kalian Klik Yang Plus Ini Nah Terus Pilih Fotonya Contohnya Disini Aku Mau Pakai Yang Ini Nah Kalau Di Story Art Kalian Bisa Pilih Filter Ya Disini Aku Gak Akan Pakai Filter Gini Terus Kalian Kalian Bisa Atur Posisinya Saya Dengan Keinginan Kalian Nah Contohnya Udah Kayak Gini Karena Ini Termasuk Yang Premium Tuh Kalau Di Save Jadi Aku Screenshot Kayak Gini Nah Terus Nanti Tinggal Ke Gallery Nanti Tinggal Klik Edit Dipotong Kayak Gitu Guys Nah Kalau Misalkan Kita Pakai Yang Sudah Difiltri Dari Instagram Yang Ini Terus Kita Pakai Yang Mana Ya Yang Ini Kupi Kayak Yang Ini Ya Filter SC1 Terus Kita Tambah Lagi Kayak Ini Tambah Lagi Yang Ini Tambah Lagi Pakai Yang Ini Nah Oke Teman Teman Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Terus Kita Screenshot Lagi Kita Ke Gallery Kita Edit Lagi Terus Kita Potong Saya Putar Dulu Nah Putar Potong Terus Klik Oke Selesai Udah deh Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Cara editnya Semoga Kalian suka Selamat Mencoba Oke Oke teman-teman Sekian video tutorial Dari aku Semoga Videonya Dapat Dimengerti Dan Semoga Bermanfaat Terima kasih Telah Menonton Video ini Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe See you Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih